Intro Dalam rangka menyambut hari ulang tahun Bayangkara yang ke-78 Polsekubu mengadakan kegiatan bakti sosial dengan tema Membersihkan Tempat Ibadah Kerja bakti pembersihan tempat ibadah ini dilaksanakan di Masjid Al-Furqan Terpantau di lokasi rangkaian kegiatan hari ulang tahun Bayangkara yang ke-78 Diutamakan kegiatan yang bersifat sosial kemasyarakatan Dan bermanfaat bagi masyarakat termasuk pembersihan tempat ibadah Kegiatan kerja bakti digelar juga sebagai ungkapan rasa syukur serta upaya Meningkatkan imun tubuh melalui lingkungan yang bersih Juga sekaligus mengingatkan pada kita bahwa hidup bersih dan sehat sangatlah penting Tapolsekubu Ibtu Kodam Hermansidabutar menyampaikan Kegiatan bakti sosial tersebut Sebagai bentuk wujud kependulian Poli terhadap tempat ibadah Ia juga menambahkan adapun kegiatan aksi-aksi sosial ini Juga melibatkan pengurus masjid dan para jamaah Serta dibantu para siswa dan siswi dari SMA Negeri Satu Kubu Dalam kegiatan apa? Sekarang ini kita memadakan kegiatan kurpe bersama Dalam masyarakat di masjid besar Di Purkon Bersama dengan pembina pengurus masjid Dimana tujuan kita adalah untuk berperan bersama-sama dengan masyarakat yang ada di sekitar masjid Menjaga kebersihan Dimana nanti pada hari Jumat direncanakan ada pemperangkatan haji dari kecamatan Oke dan selain itu nanti siapa aja yang terlibat dalam kegiatan ini Ya terlibat disini Kita dari pengurus masjid Bersama dengan jamaah Jemaah yang hadir masyarakat Dan juga adik-adik sekolah SMA Negeri Satu Kubu Personel di Purkon dan Oramil Pengurus masjid Al-Furkon Marzuki Juga menyampaikan ungkapan terima kasih Kepada Kapolsek Kubu Ibtu Kodam Herman Sidabutar Dan sejumlah personel Serta pihak dari TNI Saya merasa bahagia ya Hajanya inisiasi dari Polsek Kubu untuk bersama-sama Bukutong Royong di Mujid Besar Al-Furkon Kami selaku pembina pengurus Mujid Al-Furkon ini Sangat apresiasi ya Hargai kerjasama ini Kemudian kami juga melibatkan masyarakat Kemudian juga anak-anak SMA Negeri Satu Kubu Kira-kira kapan perangkatan haji ini Pak? Jadi dalam kami ini pun melaksanakan gotong royong bersama ini Dalam rangka memang akan melaksanakan acara pemberangkatan Jemaah calon haji dari Kecamatan Kubu dan Kubu Salam Yang nanti memang dipusatkan di sini Dilaksanakan pada tanggal 24 hari Jumat setelah sholat subuh Jadi kami harapkan juga seluruh masyarakat Dan juga dari Kepulsek, dari Koramil Yang bisa bersama-sama kita melepas Atau memberangkatkan jemaah calon haji kita tahun ini Oke, terima kasih Pak Dari Kecamatan Kubu, Sayuti Metro Tekini melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!